Pahok kalo gak keberatan, kita mau ngobrol sebentar karena ini pengalaman pertama beliau nonton snap comedy secara live Jadi saya mau undang, Pak Basuki Cahaya Purnama boleh naik ke panggung sebentar Ternyata gue baru tau pertama kali gue ketemu, ternyata doi gede ya Gimana, Pak, pertama kali nonton stand up comedy, Pak? Ya, lucu lah Kayaknya gak enak mau bilang gak lucu gitu ya Ya, abis tidak beli tiket dikasih ya, lucu dong Oh, iya, Pak Bener juga sih Ada yang liat gak sih di Twitter kemarin Pak Hock gendong-gendongan sama Mas Butet? Ada yang liat gak? Pas syuting sentilan-sentilun, itu Photoshop atau beneran gendong-gendongan, Pak? Ceritain deh, coba klarifikasi Beneran gendong-gendongan Jadi waktu mau syuting, si Butet bilang gini Nanti aku minta foto yang khusus ya Terus, siapa kaya foto khusus biasa lah kan Mungkin mau duduk di meja kursinya gue, boleh ajalah biasa Enggak, saya maunya di gendong katanya Gendongnya gimana sih? Beratnya berapa? 75 kilo katanya Beratan doi pasti Caranya gimana? Udah, saya gendong kamu dulu katanya Saya 92 kilo nih Gak apa-apa katanya Terus Wow Dih gendong kan Tunggu, jadi Mas Butet dulu? Yang nge-gendong? Iya, gendong saya dulu Kuat? Kuat tuh Terus gendong saya, saya udah pikir, oh ini lutut Jebol gak nih Terus aja bayangin nih Ini bini gue pasti ngomel nih Kenapa? Seumur menikah gak pernah gendong diri Aduh Orang tua laki lagi lu gendong Gue kagak Aduh beneran kan akhirnya kan Begitu foto Lajutan foto Terus dia kirim ke saya kan Saya kirim ke istri Alamak Jawabnya Saya aja gak pernah kamu gendong Saya kan daripada gue gendong Ngasuasihab lebih parah Oh iya bener Masih menenggosi Butet Kau hampir Yang mau gendong bahaya Bener juga Karena kita mau tantuk Bapak masuk